Sekarang kita mau ke mana? Kita sekarang mau ke Uluwatu, kita lihat suasananya di Uluwatu. Sekarang ini jam 1 siang dan Bli udah berada di kawasan kampus Udayana, Jembaran, dan kita sekarang menuju ke pantai Padang-Padang. Jadi sepanjang perjalanan, lumayan banyak bule kita lihat menuju ke arah Uluwatu. Sekarang Bli udah sampai di Padang-Padang, tapi sayang banget saat sampai di Padang-Padang pantainya itu ternyata tutup, jadi kita nggak bisa masuk ke pantai Padang-Padang. Berdasarkan surat imbuan Gubernur Bali, maka ditutup sementara dari tanggal 29 Mei sampai 30 Juni. Jadi sampai tanggal 30 Juni pantai Padang-Padang tutup. Tanggal 30 Juni itu udah mulai dibuka kembali. Karena pintu utama masuk ke pantai Padang-Padangnya tutup, jadi kita coba cari pintu alternatif lain untuk kita bisa masuk ke pantai Padang-Padang. Let's go! Sekarang kita udah di Uluwatu, dan kita bisa masuk ke Padang-Padang Beach, itu dari sini. Ini dimana sih? Jadi dari Padang-Padang itu kita naik lagi kurang lebih 1 kg ya, kurang lebih 1 kg kita bisa ketemu jalan ini. Jalannya agak jelek sih, jadi kita jangan bawa mobil ke dalam karena agak riskan ya, agak serem. Jadi kita bisa taruh mobilnya itu di restoran di sana, parkir di sana. Terus kita jalan kaki dari sini, masuk ke dalam, itu katanya sih deket tadi disempatannya ibu-ibu lewat. Jadi kurang lebih 1 kg-an lah ya, dan banyak banget bule yang masuk ke dalam. Sekarang kita coba lihat ke dalam seperti apa. Cucacanya benar-benar asik banget, anginnya tuh aduh enak banget, segar banget. Sekarang kita jalan, sekarang ini waktu jam 2, 2 lewat 15 menit. Dan lumayan agak panas, cuman karena banyak pohon-pohon tinggi, jadi seru aja. Come here. Di depan ada si bule. Tapi tadi, dari tadi lumayan banyak bule masuk-masuk ke sini. Ada yang mereka pakai motor, ada yang jalan kaki juga. Terus ada mereka juga taruh motornya di sana. Dan mereka dari sana ke sini jalan kaki. Karena jalannya jelek banget sih. Itu kan gak ada mobil ya? Ya, kalau bawa mobil ke sini agak risikan, sayang mobilnya. Kalau bawa motor juga gampang slip ini, karena banyak batu-batu kayak gini. Jadi, jadi bahaya banget ada yang bawa motor. Eh, kita udah sampai. Oh, di sini ada tempat parkir motor sama mobil sih. Cuman ya tetap aja jalannya. Ya, ini jalannya jelek banget. Serem sih ya jalannya kayak gini. Uh, panas cu. Panas banget. Di sini gak ada pohon tinggi, jadi ya panas-panas andai. Itu dia pantainya. Tapi turunnya, oh turunnya lewat sini. Kalian bisa turun ke pantai, itu lewat sini. Agak serem sih ya jalannya. Tuh, itu di bawah ini udah pantai. Dan banyak mereka tadi bawa papan surfing juga. Jadi, mereka mau surfing gitu. Oh, itu di bawah. Lumayan tuh banyak orang di bawah. Tapi jalannya serem banget dan tinggi banget loh ini. Iya. Jadi, gak berani buat turun. Jadi, sorry ya guys. Kita sampai di sini aja. Jadi, ini dia jalannya. Tuh, itu ada jembatan. Jembatannya itu serem banget. Dan ini juga ada kayak beach house gitu. Ini ada kayak hotel. Hotel villa gitu. Dan itu udah tebing. Serem banget ya. Nah, itu di bawah itu udah lumayan rame. Ombaknya juga bagus banget tuh buat surfing. Nah, itu banyak banget tuh orang surfing di tengah. Tuh, itu orang surfing semua tuh yang hitam-hitam. Itu di pantai di bawah juga banyak tuh yang jalan-jalan. Tapi panas banget. Gila, hitam langsung. Kita sekarang balik lagi. Karena cuaca tidak memungkinkan untuk kita turun. Panas banget. Sekian dulu video dari Blikasep Krishna. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya buat kasih like-nya kalian. Dan juga pastinya subscribe YouTube channel Blikasep Krishna. Dan aktifin loncengnya. Agar kalian dapat notifikasi update video Blikasep Krishna. Berikutnya. Thank you for watching. I love you guys. Bye-bye.